Ini pelecehan dan pengginaan bagi kita mbak Lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi Siapapun di antara yang 75 itu terpilih menjadi 24 Kami akan tolak itu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan oleh Firli Bahuri Karena masalah ini ternyata tidak sesederhana itu Karena 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu melawan keputusan yang diambil oleh ketua KPK Firli Bahuri Sampai-sampai kita lihat kemarin Pegawai KPK yang dinonaktifkan itu melakukan perlawanan Seperti melaporkan ke Dewas KPK, melaporkan ke Ombudsman RI, melaporkan ke Komnasian Ini dalam rangka upaya untuk melakukan perlawanan kepada ketua KPK Firli Bahuri Karena tes TWK itu sebenarnya memang tidak ada aturan terkait peralian pegawai KPK dari swasta ke ASN Itu tidak ada sebenarnya Tetapi ini baru muncul di internal KPK sendiri Yang menyebabkan ini beberapa anggota KPK, beberapa pegawai KPK ini harus dinonaktifkan sebanyak 75 Dan kemarin memang sudah ada penyaringan lagi Ada semacam dispensasi untuk 24 orang Jadi 24 orang ini masih bisa dibina Tetapi itu pun kemarin juga ditolak oleh orang itu Karena ada yang mengatakan bahwa lebih baik dipecat daripada harus dibina lagi terkait wawasan kebangsaan Menarik untuk kita ikuti teman-teman Dan kita akan baca beritanya dari CNN Indonesia 75 pegawai KPK melawan Pilih dipecat daripada dibina kembali Dan ini adalah perlawanan dari 75 orang teman-teman Sebanyak 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan TWK Menyatakan melawan Karena merasa dilecehkan Mereka menolak dibina Untuk bisa kembali mendapat kesempatan menjadi aparatur sipil negara ASN Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprap Diono Menyatakan Pianya lebih memilih dipecat daripada mendapat pembinaan kembali Ini pelecehan bagi kita Lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi Ungkap Giri saat menghadiri acara Mata Najwa Di Trang 7 pada Rabu 26 Mei 2021 Jadi ini adalah bentuk sikap yang konsisten teman-teman Dari pegawai KPK Karena kalau orang dibina terkait wawasan kebangsaan Berarti kan diragukan wawasan kebangsaannya Padahal ini adalah tingkat direktur teman-teman Pejabat di KPK yang cukup luar biasa Integritasnya kepada bangsa dan negara Sehingga mereka-mereka ini diberi amanah Untuk bekerja memberantas korupsi lewat KPK Nah seperti direktur di KPK ini Kenapa harus dibina lagi? Apakah kurang integritasnya? Apakah kurang wawasan kebangsaannya? Sehingga mereka harus dibina lagi Karena itu Ini ada sikap yang luar biasa Lebih baik dipecat daripada harus Dibina terkait wawasan kebangsaan Karena merupakan pelecehan menurutnya ini teman-teman Hal senada juga disampaikan Kepala Satgas Penyidik KPK Harun Al-Rasid Dia menyebut 75 orang pegawai tak lolos TWK Sudah sepakat menolak pembinaan Harun menilai pembinaan terhadap 24 dari 75 orang Hanya akal-akalan Dia berkata pimpinan KPK ingin terlihat Seperti menuruti perintah Presiden Joko Widodo Untuk tidak memecat 75 pegawai Ini kan siasat Siasat seakan-akan telah mengikuti arahan Presiden Padahal senyatanya mereka membangkang Publik sudah pintar membaca strategi Ujar Harun Ini luar biasa teman-teman Pernyataan yang disampaikan Halur Al-Rasid Yang menyatakan bahwa 24 orang dari 75 orang itu Yang akan dibina Ini merupakan sebuah akal-akalan Akal-akalan seolah-olah ini menuruti perintah Jokowi Padahal mereka membangkang Luar biasa teman-teman Sikap dari pegawai KPK ini Dia menegaskan 75 pegawai KPK Yang tak lolos TWK menolak Keputusan pimpinan KPK Harun menyampaikan Pianya hanya akan menerima tawaran lulus Tanpa pembinaan Kami sudah bersepakat dengan yang 75 Bahwa kami menolak untuk dibina Jadi meski ada 24 yang akan dibisahkan dari 75 Kami juga gak akan mau Kecuali 75 itu secara otomatis dialihkan Tutur Harun Sebelumnya KPK menyatakan 75 orang tak lolos tes wawasan kebangsaan Tes itu digelar dalam rangka peralihan status pegawai KPK Menjadi ASN Setelah harapan dengan sejumlah lembaga atau kementerian Pimpinan KPK memutuskan Memecat 51 orang pegawai Ada pun 24 orang pegawai lainnya Akan diberikan pembinaan Ada 24 pegawai dari 75 Tadi yang masih dimungkinkan Untuk dilakukan pembinaan Sebelum diangkat menjadi ASN Sedangkan yang 51 orang ini Dari aksesoris Warnanya sudah merah Yang tak dimungkinkan melakukan pembinaan Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marawata Pada jumpa PES di kantor BKN Jakarta Timur Selasa 25 Mei 2021 Nah itu teman-teman Pernyataan resmi dari KPK Bahwa 51 orang ini Tidak bisa dibina lagi Aksesornya sudah merah Dan akan dipecat dari KPK Kalau tidak salah Pada tanggal 1 November Mereka sudah tidak bisa gabung lagi di KPK Padahal kalau kita melihat teman-teman Orang-orang yang akan dipecat itu Di KPK itu adalah Orang-orang yang punya integritas Yang luar biasa Sejak zamannya Abraham Samad Sampai sekarang punya integritas yang kuat Terhadap Pemberantasan korupsi Apakah karena mereka punya integritas tinggi Dalam pemberantasan korupsi Harus disingkirkan Kalau hanya wawasan kebangsaan Saya pikir mereka sangat paham Tentang wawasan kebangsaan Karena mereka para direktur Para penyidik senior Mereka berasal dari Polri Saya pikir punya integritas Punya wawasan kebangsaan yang cukup kuat Toh nyatanya teman-teman Lewat tes wawasan kebangsaan Mereka tidak lolos Dan ini yang dipersoalkan Bahkan Maki Ini akan mengajukan Masalah ini ke MK Menguji terkait TWK itu Sah atau tidak Karena Sesuai dengan undang-undang Sebenarnya TWK itu Tidak ada dalam Peraturan pemerintah Maupun Undang-undang Yang baru terkait KPK Itu tidak ada Nah ini akan diuji oleh Maki Di Mahkamah Konstitusi Kita coba lihat Beritanya teman-teman Maki akan uji Materi pemencatan Pegawai KPK Ke Mahkamah Konstitusi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki akan Mengajukan uji materi Ke Mahkamah Konstitusi MK terkait Pemberhentian Pegawai KPK Yang tidak lolos tes Wawasan kebangsaan Sebagai sarana Alistatus Sebagai ASN Koordinator Maki Boyamin Saiman Mengatakan Uji materi ke MK Itu dimaksud Untuk membuat Pertimbangan Pertimbangan putusan MK Terkait Alistatus Pegawai Menjadi lebih kuat Dan mengikat Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam perkara nomor 70 Garis miring PUU Setrip 17 Garis miring 2019 Yang telah dibacakan Pada 4 Mei 2021 Lalu Menyatakan Peralian status Menjadi ASN Tak boleh merugikan Hak pegawai KPK Poin Soal ketentuan Peralian ASN Itu masuk dalam Pertimbangan putusan Lewat uji materi Maki akan meminta Agar Pertimbangan itu Diubah menjadi putusan Berarti selama ini Mahkamah Konstitusi itu Memberikan pertimbangan Bukan keputusan Pertimbangannya Bahwa peralian Pegawai KPK Menjadi ASN Itu tidak merugikan Pegawai KPK Itu pertimbangan Nah karena itu Maki ingin menguji Supaya MK memberikan Keputusan Terkait Status Pegawai KPK Yang akan menjadi ASN Uji materi Ke MK Dengan maksud Menjadi pertimbangan Putusan MK Menjadi lebih kuat Dan mengikat Dengan cara Pertimbangan Menjadikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Kalau dulu Hanya Berupa pertimbangan Maka nantinya Akan menjadi Putusan akhir Dari produk MK Kata Boyamin Dalam keterang tertulis Kamis 27 Mei 2021 Boyamin Menyatakan Rencana uji materi tersebut Akan diajukan Pekan depan Ia pun meminta Pihak terkait Tidak melakukan upaya Pemberhentian Terhadap Pegawai KPK Sebelum ada Putusan Dari Mahkamah Konstitusi Ini Upaya Dari Maki Masyarakat Anti Korupsi Teman Yang Koordinator Adalah Boyamin Saiman Menguji Ternak Kait putusan Memecat 75 Pegawai KPK Jadi Sebenarnya 75 Pegawai KPK Itu tidak sendiri Banyak Masyarakat Yang mendukung Perjuangan Dari 75 Pegawai KPK Agar tetap Di KPK Agar tetap Berjuang Memerantas Korupsi Di KPK Karena mereka Yang akan Dipecat Itu ada Ketua Wadah KPK Kemudian Ada Penyidik Sinur KPK Novel Baswedan Yang cukup Luar biasa Integritasnya Beliau Sebenarnya Dari Polri Ditugaskan Ke KPK Dan Dia mengunturkan Dari Polri Dan fokus Di KPK Ini sesuatu Yang luar biasa Integritasnya Lalu apa Yang diragukan Dari seorang Novel Baswedan Bahkan Kalau kita Melihat Teman-teman Para Pegawai KPK Yang punya Jabatan tinggi Itu Kebanyakan Dari Direktur-direktur Ini juga Masuk dalam 75 Pegawai KPK Yang akan Dipecat oleh Firdy Bauri Itu Teman-teman Terkait Pegawai KPK Yang terus Berjuang Memperjuangkan Hak Memperjuangkan Terkait Institusi KPK Agar KPK Menjadi lebih kuat Dan terima kasih Teman-teman Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih